Tindakan manusia terekskrim yang pertama dibuka dari petani asal Nepal bernama Mohamed Salmumia. Pada bulan Agustus 2012 lalu, Mohamed sedang bertani di sawahnya di desa Badanga, sekitar 200 km tenggara Capmandu, Ibu Kota Nepal. Pada saat bekerja itulah, ular kobra tersebut menggigit kaki Mohamed. Karena kesel dan marah, ular kobra itu telah mematuknya, Mohamed pun membalas dendam. Ia pun memburu, mencengkram, kemudian menggigitnya hingga ular kobra tersebut mati. Menurut pengakuan Mohamed, seperti dilansir Daily Mail, sebenarnya ia bisa saja membunuh kobra tersebut dengan tongkat kayu. Namun karena pria berusia 55 tahun itu berdua dendam dan geram, ia pun memutuskan membunuh ular kobra itu dengan cara menggigitnya sampai mati. Pas cat penggigitan ular tersebut, Mohamed akhirnya mendapatkan perawatan di klinik terdekat dan beristirahat hingga sembuh di rumah. Entah cara lopat atau berita sakit jiwa, seorang pemuda di Inggris memakan tempat duduk penumpang sebuah bus, tujuh Torbay Telephone Inggris. Kejadian tersebut rekam di kamera CCTV yang terpasang di dalam bus. Terlihat seorang penumpang pria dengan rambut geru warna gelap, berbadan sedikit gemuk, tengah sibuk mempunyai sebuah kursi penumpang. Pemuda yang diperkirakan berusia 20 tahun ini diketahui sudah berada di dalam bus selama 20 menit setelah melakukan aksinya. Parahnya lagi, karena belum puas dan cukup setelah memakan tempat duduk penumpang yang pertama, dirinya berpindah ke tempat duduk penumpang yang lain. Perusahaan Anda sendiri mengaku bahwa mereka mengalami perugian sebesar 200 pon sterling atau sekitar 2,9 juta rupiah. Semua tindakan gila dan ekstrim dilakukan oleh seorang dokter gigi wanita di Inggris. Karena sang pacar selingkuh dan memutuskan secara sepihak membuat Ana Makowiak sakit hati, sehingga membuat dirinya ingin membalas dendam. Beberapa hari setelah putus, Marek Olweski meminta Ana untuk menyembuhkan giginya yang sakit. Rupanya kesempatan ini dijadikan jalan Ana untuk membalas rasa sakit hatinya. Saat melakukan aksinya, Ana memberikan dosis obat anestetik yang bisa membuat mantan pacarnya tersebut tertidur dan tidak sadarkan diri. Disinilah Ana mencabut semua gigi mantan pacarnya tersebut dan kemudian membungkus kepala dan rahang Marek dengan perbat. Untuk mengetikan, ia membuka mulutnya dan mengatakan bahwa menderita komplikasi dan harus bertemu dokter spesial. Namun alangkah terkejutnya Marek ketika mengetahui bahwa rahangnya terasa aneh dan menemukan tidak ada satu gigi pun yang tersisa di dalam mulutnya. Seperti dilansir oleh dialy-mail, Ana mengatakan bahwa ia mencoba bersikap profesional dan melahan emosi. Tapi ketika melihat Marek berbaring di kursi, rasa amarahnya kian menjadi. Ana pun terancam hukuman penjara tiga tahun dengan tuduhan malpratek dan bertindak tidak profesional. Terus terlibat asmara dengan perempuan bersuami yang berasal dari keluarga berpengaruh membuat seorang pria di Lahore, Pakistan harus kehilangan panca indranya. Pria malang berama Yusaf Khan ini diculik oleh tujuh anggota keluarga pemilik tanah. Lalu mereka menghilangkan matanya dan memotong panca indra lainnya, seperti belinya, hidung, bibir, dan lidah. Tindakan ekstrim ini dilakukan di desa Mirzapur, Kabupaten Okara, sekitar 120 km di timur Lahore, kota utama di Provinsi Punjab, Pakistan Tengah. Yusaf Khan pun disalahkan atas sembuhan terlarang dengan seorang perempuan. Bahkan menurut pengakuan keluarga dari wanita, Khan sudah beberapa kali diperingatkan. Namun ia tetap menjalin hubungan asmara tersebut, sehingga pihak keluarga mengambil tindakan untuk pelukaikan yang berprofesi sebagai tindakan cukur. Pada bulan Mei 2012, selalu sebuah aksi kanibalisme terjadi di Amerika Serikat. Peristiwa kanibal ini terjadi pada tanggal 25 Mei 2012, waktu setempat di dekat jalan yang cukup ramai, yaitu Biscayne Boulevard, Miami, Amerika Serikat. Polisi yang sendiri belum mengetahui apa motif dibalik serangan pria kanibal ini. Tetapi polisi menunggu, pelaku mendertak kondisi psikosikokain atau kegilan akibat narkoba, di mana pelaku merasa sangat-sangat gerah dan panas, sehingga ia menanggalkan pakaiannya. Seorang pria Rusia berama Anatoly Mosbyna, dikenal sebagai seseorang yang jenius, menguasai 13 bahasa, dan mempunyai pengetahuan lebih mengenai sejarah. Namun di balik kepintarannya, ternyata pria ini mempunyai hobi mengkoleksi boneka mengerikan yang ia buat dari 26 mayat wanita yang ia ambil langsung dari kuburan mereka. Penemuan ini terjadi ketika orang tua Mosbyna mengunjungi apartemen kecilnya di kota Lisni, Novgorod, daerah Rusia, bagian barat. Tidur adalah salah satu aktivitas yang selalu dilakukan manusia. Tetapi apa yang jadinya jika tidur di atas ketinggian mencapai 2000 kaki, pasti akan mengerikan sekali jika terjatuh. Namun tidak bagi seorang pria bernama Brian Musbock, yang sangat suka tantangan dan memuji adrenalinya. Setelah berhasil berjalan di atas ketinggian, Brian mencoba hal ekstrem lainnya yaitu tidur di atas tukar tali Yosemite National Park, Amerika Serikat. Untuk dapat tidur di atas tali, Brian harus membangun struktur tali yang aman di tengah lokasi yang sukar dicatau. Asi ekstrem yang dilakukan, Brian ini diabadikan oleh rekannya juga berprofesi sebagai protografer Keller Romer, yang harus mempertaruhkan karyawanya untuk melambil gambar ekstrem tersebut. Sampai jumpa di atas tali Yosemite National Park.